Halo semuanya, balik lagi sama aku Yu sebelumnya di video kita ada tutorial bikin akun dari awal dari wallet ethereum sampai bikin akun aksinya nah, karena ada update Ronin 2 ini kita cuma bisa beli aksinya itu di dalam Ronin jadi kita perlu satu langkah lagi untuk bisa membeli aksi, tidak seperti di video sebelumnya jadi kita perlu mendepositkan ethereum kita yang ada di metamask atau di wallet ethereum kita ke Ronin atau ke wallet Ronin kita gimana caranya? kita coba langsung aja sekarang ini cara yang simple yang pasti kita perlu ethereum di wallet kita terus wallet ethereum dan wallet Ronin kita sudah sudah unlock terus kita perlu mendepositkannya caranya tinggal klik deposit Ronin terus kita isikan mau deposit berapa ini aku disini sih ada 0,07 mau dikirim berapa kita coba dulu aja kita confirm nanti bakal keluar ini perlu gas fee kita coba jaga semuanya kita ambil yang average aja kalau kita confirm transaksi sudah tersubmit kita tinggal tunggu transaksinya tadi confirm ini oh sudah confirm sudah confirm otomatis yang 0,2 tadi sudah tergirim ini oke sudah tergirim tinggal tunggu masuk ke dalam Roninnya kita cek ini biasanya sih take time jadi gak langsung masuk gitu ada namanya juga migrasi ya jadi ada lock to kita tunggu sebentar kita coba refresh sudah masuk oh ini sudah masuk jadi 0,02 nya tadi sudah masuk ya sesimpel itu baru kita bisa beli aksi di market test karena semua aksi sekarang sudah kita ke Ronin semua itu jadi salah satu cara untuk deposit tetrium kita bisa juga langsung ke bridge ini untuk deposit bedanya kalau bridge ini kita bisa memilih ke wallet Ronin mana kita mau mengirimkan jadi disitu nanti kita coba aja ya kita coba deposit setelah di connect pastikan udah connect ini ini adalah alamat go terus ke Ronin network terus ini ada isian untuk Ronin address mana yang kita tuju jadi kalau tadi langsung ke akun kita kalau yang ini kita bisa depositkan ethereum atau aset lain tapi bisa memilih ke alamat runin mana kita coba kirim slr aku punya ax nikolot kita coba kirim ax ke alamat runin wallet gue sendiri kita copy alamat runin pastikan depannya ini runin titik 2 ini kanal x jadi harus runin titik 2 itu menandakan bahwa itu adalah wallet runin kita pilih asetnya ini ada ethereum ada ax asetnya ada slp lama dan ax lama kita pakai yang ax lama karena kebetulan ax belum di upgrade dengan mendepositkan ke runin ini ax nya otomatis terupgrade ax x oke kita gampang serius 100 dulu setelah diisi alamat runin asetnya apa terus jumlahnya berapa kita perlu meng-approve aset tersebut di wallet ethereum kita jadi kita terkena 1x gas fee untuk approve terus 1x lagi nanti untuk deposit atau migrasinya kita confirm aja kita tunggu transaksinya terapprove ini ada ringgiannya jadi jumlah ax yang akan diirim berapa atau jumlah asetnya yang akan diirim berapa harusnya sih sama nanti baik slp ataupun ethereum nanti perlu konfirmasi 1 tag buat allow si website ini untuk mendepositkan lalu yang kedua proses depositnya sama persis top ini pada kasus kali ini kita menggunakan ax jumlahnya 100 asetnya ax dari ethereum network corona network ini adalah alamatnya kedua alamatnya kalau masih ragu bisa di click di cek lagi apa itu benar-benar alamat kita oke setelah itu tinggal confirm satu muncul pop up satu lagi untuk konfirmasi transaksi dari pengiriman ini atau deposit ini kita confirm aja confirm deposit complete your action has been complete jadi ini sudah prosesnya sudah complete tinggal tunggu transaksinya tadi terconfirm dan nanti akan muncul di wallet kita kita coba cek kita tadi apakah sudah langsung cepat sekali ini sudah langsung oke kita cek sekarang di wallet kita apakah ax sudah masuk masih belum yang pasti ada waktu yang penting ini sudah terconfirm dan alamatnya sudah benar kalian aman ada delay sekitar 5 menitan kalau dari deposit tadi kalau kita lihat di rincang transaksi ini ada 3 kali ini 3 proses ini jadi 200 atau semua ax go tadi dirubah ke ax yang baru terus ax yang baru di depositkan ke ronin kita tinggal tunggu di ronin muncul oke ini sudah muncul yang di ronin jadi prosesnya seperti itu sekian dulu dari aku ini sekian dulu dari papoyo selamat mendepositkan atau membeli aksi-aksi kalian bagi kalian yang baru memulai bagi kalian yang sudah lama terus breeding segera kalian perlu ax dan slp otomatis kalian perlu mendepositkan sejumlah ax dan sejumlah slp ke ronin untuk bisa breeding tutorial breeding segera selamat bermain dan selamat ronin